Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Persesion Closing. Kita ke informasi mancanegara. Akibat wabah virus corona, akhirnya India dapat mencapai apa yang digagal, dicapai demonetisasi, maksud kami, India 4 tahun lalu. Penggunaan pembayaran digital melonjak untuk segala sesuatu, mulai dari bahan makanan, tagihan listrik, dan tarif taksi. Demonetisasi India 4 tahun lalu akhirnya tercapai. Penggunaan pembayaran digital melonjak untuk segala sesuatu, mulai dari bahan makanan, tagihan listrik, dan tarif taksi. Nilai transaksi pada Unified Payments Interface, sebuah platform yang dibuat oleh bank-bank terbesar India pada tahun 2016, mencapai rekor tertinggi bulan lalu ketika orang-orang takut untuk menangani uang kertas di tengah pandemi. Transfer dana elektronik dari bank yang turun pada bulan April karena aktivitas ekonomi melambat hampir berhenti juga telah pulih. Perintah Perdana Menteri Narendra Modi telah lama berupaya mendorong pembayaran digital untuk India, di mana 3 dari 4 transaksi konsumen ditangani secara tunai. Pada November 2016, Narendra Modi tiba-tiba membatalkan sebagian besar uang kertas bernilai tinggi negara tersebut, sebuah langkah yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Sachin Rajya, seorang pengusaha berusia 36 tahun yang berbasis di Mumbai, di industri real asset baru saja pindah ke pembayaran digital. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!